Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya di tutorial Jinan kali ini saya akan bagi tips dan tutorial Bagaimana cara membuat ya ada tulisan atau satu huruf besar atau dikenal dengan drop caps ya dan diikuti oleh tulisannya kecil ya atau nanti di sini ada huruf a b c dan d ya kita tambah enter dia langsung nampak begini ya tambahkan lagi ya tahu seperti ada titik yang di bawah caranya bagaimana caranya langsung saja kita ke caranya yang pertama ini di datanya saya tetap saya copy saya gunakannya ini data yang terlebih dahulu kopi dan kotor lain dan saya terus Oke pertama itu saya akan hapus ini terlebih dahulu Oke Oke jadi pertama itu tadi kan adik antioksidan adalah senyawa yang cekah jadi disini kita hapuskan ya Oke jadi besi gitu seperti ini ya itu seperti ini jadi kita itu pilih yang mana angka yang ingin kita besarkan atau disini kita besarkan dengan angka A nya jadi A itu akan meliputi sampai dimana mau kita buat begitu tergantung caranya pilih menu ini menu insert ya habis kita pilih menu insert lalu silahkan kita pilih yang namanya di bagian teks ini ada yang namanya drop cap ya kalau kita pilih tropetnya boleh yang in margin juga boleh yang pilih juga boleh tergantung sesuai yang tidak gunakan kau droplet ini dia lebih drop ini lebih ke dalam ya dia akan masuk ke dalam ya Oh yang in margin dia lebih keluar yang modelnya tergantung gimana kita mau kita pilih yang cantik yang ini manis api drop pet dia akan masuk ke dalam ya nah mati sediakan masuk ke dalam itu juga kalau betul tulisannya kalau mau kalian edit yang sesuaikan saja betul-betul tulisannya itu gunakan boleh gunakan ya ada begini atau kalian ya tulisannya ya ini kalau dari kliennya lagi ya klik tulisannya ini aja kita gunakan oke nah terus kita mau membesarkan tulisannya mana lagi Oh di sini kita membesarkan tulisan di bagian as ini bagian sifat sama bagi masih di bentuk insert lalu kita pilih drop innya oke dia akan membesarkan atau kita buat seperti ini oke ya jadi dia akan begini bacanya sifat dari dan kal katung kita ya lalu kita bagaimana sih bentuk dari penyesuaian dari tulisan tersebut oke terus contoh disini tadi saya buat sini sini ada garis bawah ini tebal kalau tebal kan simpel kan kanannya di sini tidak tebal tinggal kita pilih menu home lalu kita pilih box ini enggak tebal kan kita tebal kan ya di sini sini garis bawah kita hilangkan garis bawahnya supaya ada garis bawahnya bagaimana ya kita block terlebih dahulu lalu kita pilih underlinenya itu kan garis 1 kalau garis 2 bagaimana kalau mau diwarnai bagaimana tinggal kita pilih di sini untuk warna underline color kita pilih warna merah colornya lalu untuk itunya kita sesuaikan saja kan gitu kita pilih di sini double nah ini double itu dia oke nah ini dia kan ini tau seperti ini atau kita kalau kita pilih ya ini bisa tinggalkan ya oke atau ini bisa ya 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 simpel ya terus ini ada abc dan lagi ya ayah ketika kita tambah kita enter disini atau dia akan bertambah terus angkanya gitu kita enter lagi dia akan bertambah terus angkanya Oh atau hurufnya maaf caranya bagaimana caranya simpel ini kita block kita hilangkan dulu ya kita hilangkan kita buat eh eh kita hilangkan saja ya Hai nih non ini kan masih non kan kalau sudah silahkan kita blog lalu kita pilih di paragraf ini kita pilih ya santungnya ingin kita gunakan contoh kita gunakan yang ini ya atau kalian gunakan angka abjah huruf abc juga bisa atau ke-1 juga 2-2 juga bisa bebas ya santung kalian ingin gunakan oke di sini juga ikan saya buat garisnya putus-putus simpel di sini kalau kita pilih garisnya putus-putus atau garisnya ularan ini juga bisa disini kan tanda titik saya buat ini saya mau ganti menjadi apa tergantung yang bisa disini saya 1-2 udah ada kan abc udah kan nah kita coba saya buat modelnya seperti ini oke simpel ya oke sekian tutorial singkat dari saya bagaimana cara penggunaan ya drop cap nah semoga tutorial ini bermanfaat saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati